oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome to my youtube channel jadi teman-teman alhamdulillah pada saat ini kami lagi bersama teman kami salah satu alumni ppi angkatan 48 jadi dalam kesempatan ini kami akan bincang-bincang masalah kegiatan kami yakni tentang kegiatan Musabakwah Tilawati Al-Quran MTQ di Palembang ya teman-teman jadi dalam kesempatan ini kami bersama teman kami boleh diperkenalkan gak? kak Gusti Randi kak Gusti Randi ya jadi kak Gusti Randi ini merupakan kawan kami sekelas malahannya dulu di Pondok Pesantren di Aliti Pakia satu kelas kelas IPK apa itu kepunyaan IPK? IPK itu ilmu pengetahuan keagamaan ilmu pengetahuan keagamaan jadi teman-teman dalam kesempatan ini kita akan bincang-bincang masalah Musabakwah Tilawati Al-Quran jadi kak Gusti ya kita panggil kak Gusti ya kak Gusti untuk MTQ ini merupakan cabang apa gak? cabang naskah naskah itu kalau banyak kawan-kawan yang belum tahu naskah itu salah satu cabang apa? salah satu cabang kaligrafi yang dilombakan di event MTQ jadi naskah itu salah satu cabang di salah satu cabang itu kaligrafi ya jadi salah satu cabang itu namanya naskah dulu pernah belajar kaligrafi ini dimana kak? Alhamdulillah dulu pertama kali kenal kaligrafi yaitu di pondok pesantren Alitifakya mulai dari kelas 1 sudah kenal kaligrafi Alhamdulillah terus sesudah lulus untuk memendalam ilmu tersebut kita belajar di pondok pesantren yang ada di Bogor yang mudirnya itu Zainuddin jadi kawan kita ini salah satu peserta kaligrafi juga yang terkhususnya di cabang kaligrafi naskah ya golongan naskah jadi kenal kaligrafi ini pas awal-awalnya dari pondok pesantren Alitifakya ya jadi di Alitifakya dulu kami juga cah itu kak kenalnya kaligrafi itu di pondok pesantren Alitifakya yang dulu awal-awalnya kenal itu kaligrafi itu Ustaz Al-Hadi Arka kenalkan Ustaz Al-Hadi Arka Alhamdulillah beliau adalah salah satu guru kaligrafi yang selalu memotivasi saya untuk selalu belajar dan mengamalkan kaligrafi Alhamdulillah Alhamdulillah ya jadi kami ucapkan Ustaz terima kasih kepada Ustaz Al-Hadi Arka yang sudah membimbing kami sehingga kami kenal dengan dunia MTQ ya karena dunia MTQ ini luar biasa kalau orang-orang yang memang sudah berkiprah dengan MTQ ini salah satu ajang perlombaan yang luar biasa ya karena MTQ ini biasa diadakan sampai ke tingkat nasional ya dan sekarang teman-teman kami lagi berada di Palembang lagi mengikuti Musabakotilawati Al-Quran tingkat provinsi ya ini pengalaman yang luar biasa teman-teman ini karena ilmu kaligrafi ya kita bisa kumpul lagi dengan kawan se-alumni karena banyak kita temui-temui bukan cuma di cabang kaligrafi banyak cabang-cabang lain yang mengisi dari cabang pahmil syarhil apa lagi ya tafis dari 1 jus sampai 30 jus apa lagi ya tilawar remaja dewasa pun itu banyak pun bertemu dengan alumni-alumni seangkatan kita dan juga ada yang kakak kelas dan ada yang kelas juga ya karena Musabakotilawati Al-Quran ini dipimpin oleh LPTQ Sumatera Selatan itu mudir kita Kiai Haji Mudrik Kori oke mudir Pondok Pesantren Alkitif Akiah Kiai Haji Mudrik Kori sehat selalu Kiai Alhamdulillah ya jadi kesan selama berapa hari di MTQ cik mana kak? kesan sangat banyak ya kesannya terutama di bisa bertemu dengan kawan-kawan yang yang selombang maksudnya yang sama-sama ya secabang sama-sama menggemari yaitu menggemari kaligrafi ya banyak juga pelajar yang bisa didapat di event-event MTQ ini salah satunya ya harus apa namanya apa namanya bekerja keras lah bekerja keras untuk mencapai tujuan yang yaitu untuk untuk mencapai ridha Allah dengan berlomba-lomba lah dalam kebaikan itu tabikul khairat ya kan benar benar kita sangat ingat pesan dari pesantren kita kita ini harus mendebar rahmatan lillah alamin ya mungkin salah satu dengan kita mengikuti cabang lomba di MTQ ini ini adalah dakwah kita ya kita mengikuti kaligrafi ini dakwah itu bukan hanya sebatas berbicara bukan harus di atas panggung ya tapi dakwah itu bisa melalui tulisan mungkin salah satu alumni itifakiyah banyak yang sudah mendebar virus-virus kaligrafi dimana penjuru ya alhamdulillah ya jadi awal-awal kita kenal dengan kaligrafi itu berawal dari ibu kita ibu kandung tercinta yaitu al-itipakiyah ya nah jadi sudah berapa tahun mbak mengambil kaligrafi ini untuk tingkat provinsi sudah berapa kali mbak untuk di provinsi untuk tingkat provinsi untuk saya pribadi baru kali ini saya mengikuti ajang MTQ provinsi dan itu mewakili kevila dari Morinim ya doakan semoga ya 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 mudah-mudahan yang terbaik ya terkadang juara kita itu ujian ya dan juga tidak juara itu juga cobaan ya teman-teman jadi terima apa adanya ya yang penting kita sudah tampil maksimal tidak jali ya semua peserta sih bukan cuma cabang kaligrafi ya karena kita sudah mengeluarkan kita adalah bagian dari kabupaten yang mana kita diutus ya jadi alhamdulillah kita adalah orang-orang pilihan ya kita mengembangkan dan membumbikan Al-Quran ya oke Alhamdulillah nah jadi kira-kira kapan ini untuk final cabang kaligrafi baik itu naskah mushab dekorasi dan juga kontemporer kalau untuk final berhubung naskah dengan mushab diadakan kemarin kalau jadwal yang sudah ditentukan oleh para panitia kemarin besok hari Jumat besok itu untuk cabang naskah sama mushab terus kalau final dekor sama kontem itu hari selanjutnya hari Sabtu hari Sabtu karena lombanya baru hari ini baru hari ini oke 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 jadi selamat bagi teman-teman yang masuk ke final dan juga yang tidak final ya jadi pokoknya kami berpesan semangat ya bagi yang tidak juara mungkin belum rezeki ada waktunya yang tepat untuk kalian menjadi juara terkhususnya untuk Provinsi Sumatera Selatan ya teman-teman oke tetap jaya semangat 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 selanjutnya Pak untuk penginapan kapila dari Muara Inim kan jadi kakak ini Kak Gusti Randi ini mewakili dari kapila Muara Inim ya kapila Muara Inim penginapannya dimana Pak untuk kapila Muara Inim penginapannya ada di Asrama Haji itu di gedung gedung Marwah di gedung Marwah oke jadi Kak Gusti dari kapila Muara Inim ini penginapan untuk kapila Muara Inim ini di Asrama Haji di gedung Marwah oke gedung Marwah ya selanjutnya apa lagi ya tentang MTK ini nah untuk pelayanan dari kapila terkhususnya dari Kabupaten Muara Inim gimana itu Pak Alhamdulillah fasilitas apa aja Pak yang dapat dari Kabupaten Muara Inim Alhamdulillah saya bersyukur sekali sudah menjadi bagian dari Kabupaten Muara Inim khususnya di bagian dari event MTK provinsi Alhamdulillah di Kabupaten Muara Inim saya mendapat fasilitas yang sangat baik baik itu dari peserta itu baik itu ofisial maupun panitia atau juri-juri MTK yang diadakan di Palembang oke saya bisa dibilang baik MTK ini baiklah luar biasa ya oke apalagi ya jadi ada tidak pesan-pesan untuk guru-guru kita yang pernah mengenalkan kita kaligrafi terutusnya di penopasan teralih tipe kia karena disitulah awal-awal mula kita mengemari salah satu hobi yang mana hobi ini jarang langkah dimiliki semua orang salah satunya kaligrafi kira-kira kira-kira ada yang disampaikan untuk guru kita atau kiai kita yang ada di pesantren ataupun orang-orang yang pernah mengenalkan kita dengan kaligrafi oke untuk pesan-pesan untuk pesan-pesan pesan saya pesan saya ini bukan pesan tapi ucapan terima kasih terkhusus kepada guru-guru semua guru-guru terutama tapi khusus untuk guru kaligrafi yang sudah mengenalkan mengenalkan saya dengan teman-teman kaligrafi saya sangat bersyukur sekali sudah kenal dengan usah-usah yang sudah mengenalkan kaligrafi tanpa mereka mungkin saya pribadi tidak akan pernah mengenal yang namanya tulis atau ayat-ayat Al-Quran itu kaligrafi mungkin itu saja oke jadi teman-teman sekali lagi kami juga mengucapkan terima kasih kepada guru-guru kami baik itu guru terkhususnya guru kaligrafi karena kami terutama Ustadz Allah Hati RK kami ucapkan terima kasih karena tanpa beliau mungkin kami tidak akan kenal yang namanya seni kaligrafi dan Alhamdulillah kami sampai titik sekarang ini mengenal yang namanya MTQ ya ajang-ajang MTQ karena disini ada lomba dan kami juga mendapatkan mungkin kaligrafi ini adalah pintu rezeki kami sehingga sampai titik ini Alhamdulillah kami ucapkan terima kasih lagi kepada seluruh guru-guru kami yang sudah mengajari kami dan mengenalkan kami dengan kaligrafi sehingga seni ini menjadi luar biasa oke itu saja untuk bincang-bincang kami masalah Musabak Koti Lawatil Quran tingkat Provinsi Sumatera Sertan kami dari beserta kaligrafi mengucapkan terima kasih kepada penonton dan kepada seluruh yang pendengarkan oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh